Intro Usai berkeliling sekitar 20 km, Wali Kota Madiun beserta Kepala OPD dan Karyawan RSUD Kota Madiun tiba di garis finis di area belakang RSUD Kota Madiun. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Madiun memberikan bantuan sembako kepada warga. Wali Kota Madiun menekankan jika di usia 18 tahun ini, RSUD Kota Madiun harus terus berinovasi dan berkembang. Rumah sakit ini dan rumah sakit sosial bisnis. Ini kita coba, SDOMnya kita tingkatkan. Apalagi ini saya tingkatkan akan kita peningkatan SDM ke Turki ya. Dokter akan saya kirim ke sana. Sehingga biar nanti akan lebih profesional, lebih berkualitas. Direktur RSUD Kota Madiun, Dr. Agus Nurwahyudi mengatakan, berbagai inovasi telah dicetuskan oleh RSUD Kota Madiun mulai pendekar hati, layanan antrian online, serta berbagai inovasi lainnya. Untuk itu dalam kesempatan ini, Wali Kota Madiun juga memberikan penghargaan kepada 3 inovasi terbaik RSUD Kota Madiun. Tiga inovasi tersebut diantaranya pembuatan puding untuk penurunan stunting, sikot atau sistem integrasi kamar operasi, dan selamat datang buah hatiku. Pada tanggal 20 April kemarin, hanya simposium, semin, dengan topik penyakit jantung pada perempuan. Kemudian untuk, ya, mungkin dapat dikatakan pesawat ini, sambil lewat lega, sambil relaksasi isi pikiran, ada Gumbayasan, sebelumnya kan mikir covid, tegang, stres, nah ini relaksasi pikiran fisik dengan acara NUS. Acara NUS ini, karena mencari waktu yang nggak mudah, Pak Wali, bisanya baru tanggal 3 jam. RSUD Kota Madiun menargetkan untuk terus mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya sarana-prasarana, namun sumber daya manusia RSUD Kota Madiun juga harus profesional serta cekatan dalam memberikan pelayanan publik. Kris Wanto, JTV, Madiun